Fahru Rozi yang wakil ketua salah satu wakil ketua PBNO apa enggak saya enggak tahu, tapi kayaknya iya ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan, judulnya aja Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahru Rozi Rasisme Nasab, yang mulai rasis itu siapa? yang mulai rasis kan H. B. Alwi itu yang merasa dirinya lebih tinggi yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan, tuh si Zilda Salim itu diurus tuh, korban itu ada 26 orang lebih perempuan apa, dilecehkan secara sarih oleh Habib ini nah ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024 saya menemani wakil ketua PBNO ke Zilda Mustafa menghadiri Allah Yarham Al-Habib Abdul Khotir bin Ahmad Bilfakih dan Al-Muhadis Al-Musnid Prof. Dr. Abdullah Bilfakih dua guru besar pendiri pesantin Darul Hadis Al-Falakiyah Malang, ini tempatnya dia tempatnya dia mondok sih, Fahru Razih mondoknya kayak di sini menurut Google ya setiap pagi, zaman 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat rame, kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hal yang bertanang dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dari Yemen dan Malaysia kok gak ada beritanya? katanya rame, mana beritanya? pemandangan sesu harmoni antara para Habib dan Qiyai terlihat dekat dan sangat bangat Qiyai yang mana? Qiyai yang tidak paham Qiyai yang tidak paham ilmu nasab Qiyai itu kan macam-macam, kalau Qiyai fekeh ya kita ikuti dalam segi fekeh Qiyai fekeh yang gak ngerti nasab ya harus mengikuti Qiyai ahli nasab gitu loh dokter ilmu apa aku jenengnya filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu jangan dicampur-campur terus mau bawa gimana nggak jelas ratusan Habib dan Qiyai besar terkenal semua duduk berjajar sejajar bersita tanpa jarak mendengarkan pidato mau jelasnya disampaikan dua Qiyai NO Jawa Qiyai Abdul Kayu Melasem dan Qiyai Yulfa Mustafa kan baru sekarang aja ini Qiyai Jawa, Qiyai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib kemarin-kemarin disuruh belosor di bawah ya kan sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA nya itu keturunan Yahudi Askenazi mereka duduk dengan pengah dengan apa itu dengan sombong gitu ini Fahru Rajini orang mana ini orang Yaman memang mendidikannya kayaknya dokternya dari Yaman ya jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kita semua sudah melihat ini saja tulisannya ini ini ada narasi penghiringan seakan-akan orang-orang yang disitu mengkritisi nasab Habib itu melakukan kesalahan besar kan seperti itu termasuk Yai Imad sebagai orang yang berjibaku bikin tesis atas rungkatnya nasab balwi ini kena juga ini dokter Haji Ahmad Faru Rozi ini mana sih ini kabarnya itu malang ini kabarnya ini mukibin kok bisa ini ini apa yang disampaikan oleh guswat peleret kami sepakat yang rasis itu siapa jangan dibalik dong analisa anda itu loh tolong jangan membolak balikkan sama dengan jujur kalian hobinya membolak balikkan kenyataan fakta stop rasisme yang rasis itu siapa gelombolan balwi yang rasis itu tukang persekusi itu siapa gerombolan balwi kan begitu dong kok langsung stop rasisme nasab yang rasis itu siapa coba itu tesisnya Ki Imaduddin dibantah jangan duwer di media sosial gitu loh bikin tesis terus bantah kalau membela Robito Halawiyah kalau begitu jangan bikin statement seperti ini bikin emosi saja kan gitu terus bikin narasi seakan-akan lah kami sudah paham karakteristik kalian itu memang seperti itu tebar persona kalian itu terkena penyakit pengennya itu disanjung kalau tidak disanjung marah terus di persekusi kan seperti itu ini loh ini loh yang mencinta perhatian kita semua ternyata nah pola diam yang diterapkan pahalui ini membuatkan hasil ini salah satu ini dokter ini wah dokter ini seperti ini kan pola pikirnya ini bikin malu saja ini ini stop rasis menasab oleh dokter Haji Ahmad Fahru Rozi pagi ini hari ahad 7 Januari 2024 saya menemani waketum PPNU wah bawa-bawa waketum ke Haji Zulfa Mustafa menghadiri Hawl Allahyarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfakeh dan Al-Muhaddis Al-Musrid Profesor Dokter Abdullah Bilfakeh guru besar pendiri pesantren Darul Haddis Al-Fakihya Malang sejak jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai wuuh padahal DEDW Rungtangi sama-sama turuh kendaraannya sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung lah malah infonya puluhan ribu mana udah Wirzaja ini yang bertaran dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dari Yaman dan Malaysia hahaha siapa yang tanya mau datang mau tidak itu urusan mereka pemandangan sejuk harmoni antara Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat hahaha ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersilah tanpa jarak pret hahaha kalian itu sukanya ya seperti itu lah hmm di narasi pada saat dibes gini kalian Habib dan Kiai tidak ada apa-apa mereka dalam keadaan laku lama tapi suatu ketika dalam kondisi ikhtiari kalian mencacimagi pribuni gaya-gaya kami seenak perutnya sendiri kalian loh fakta banyak sejarah sudah mencatat perilaku kalian kalian itu manis di depan busuk di belakang itu makanya kemarin gus buat peleret ini kami setuju betul-betul tulisan dari Fahrul ini aduh bikin ah yang rasis itu siapa gitu terima kasih tetap nkali harga patir assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih